Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kali ini di CV Sinerjaya pelajar pejuang 45 nomor 46 Bandung dapat nih banyak makanan yang disini nih ada beberapa item makanan ada minyak goreng ada apa nih kornet indomie kurma dan lain-lain gula juga ada ada sardens juga ada ada susu ya susu-susu susu kaleng oke di sini juga masih ke sini masih banyak berjajar ini penuh nih kantor dengan makanan kita coba tanya nih Nah kebetulan ada ibu Hasan Ibu Hasan nah ini ada apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan Facebooker CV Sinerjaya di sore hari ini ya menjelang buka puasa ada kegiatan lain di Sinerjaya bukan mempromosikan produk atau pengiriman barang eh tetapi hari ini karena sebentar lagi akan lebaran kurang eh mungkin kurang lebih 10 hari lagi ya Mu'amah akan lebaran jadi kami setiap tahunnya rutin walaupun di tengah pandemi eh masih berlangsung eh jadi eh kami setiap tahun rutin Alhamdulillah diberi diberi rejeki untuk bisa memberikan eh paket untuk pakir miskin ya jadi eh yang membutuhkan yang yang kondisinya mungkin eh serba kekurangan jadi kami di sini eh sedang proses eh untuk me apa mempacking paket pakir miskin jadi kurang lebih ada sekitar eh lima ratusan ya tapi hari ini kita pepe apa dibungkus dulu sekitar 150 paket eh nanti sisanya bertahap di hari-hari berikutnya sambil menunggu eh apa sambil mengisi eh hari kerja di Sinerjaya karena memang menjelang lebaran eh apa aktivitas di kantor tidak terlalu eh sibuk jadi eh paket pakir miskin ini tidak mungkin eh jauh dari sempurna tetapi ya Alhamdulillah lah ada sedikit untuk berbagi ya untuk mungkin untuk bagi mereka bisa sedikit merasakan eh apa hal lain di hari lebaran jadi eh paket pakir miskin ini ada beberapa item eh di sini bisa dilihat eh ini paketnya ada eh kue kue kaleng royal ya kue kaleng kami pilih kue kaleng yang memang isinya sangat bukan apa isinya mungkin eh lebih enak daripada yang lainnya karena ini hari lebaran hari hari rari raya jadi eh supaya mereka yang eh membutuhkan bisa merasakan kue yang lebih enak ya di hari besar itu di juga ada sirop marjan ada satu kilo gula ada susu bendera ada eh sarden ada kornet ada minyak goreng satu kilo juga dan ini ada eh kurma biasanya kita kasih kurma yang packaging karena kebetulan mungkin ini pandemi ya jadi impor kurma jadi sedikit agak terhambat tapi kita beli kurma coba lihat mat kurma itunya apa dus kurmanya jadi kita beli kurma yang memang asli import eh tapi karena masih pan importnya mungkin tidak belum begitu normal dari Arab Saudi jadi kami beli dalam bentuk sudah dalam bentuk 10 kiloan ya seperti ini eh jadi kami packaging sendiri dalam bentuk seperti ini ya sudah dalam bentuk Mika Mika seperti ini yang kurang lebih 400 graman lah sampai 500 gram ya kurang lebih nah tapi ini memang kurma asli nah ini juga ada jadi oh itu kurma apa bukan kurma yang di jalanan bukan ini memang kurma asli import dari Egypt Mesir ya karena kami biasanya setiap tahun kita pakai kurma packaging tapi packaging yang yang biasa kita kirim untuk pakir mesin tidak ada masuk lagi jadi kita pilih kita pilih yang 10 kiloan eh ya dalam bentuk dus besar lalu kita packaging ke bentuk kecil seperti ini tapi Insyaallah rasa masih eh apa bagus ya rasa bagus sudah kami cipi juga ya jadi bukan kurma yang semenangan yang keras nggak ini kurma yang memang berkualitas jadi bisa dinikmati oleh eh keluarga ya untuk para pakir mesin dan kita juga eh ini nanti akan kita keresekin dan kita mungkin besok kita bukan besok beberapa hari lagi kita akan kirim ke daerah masing-masing yang biasa kita bagi untuk paket pakir mesin ini dan ini juga kita sekarang ada mau untuk di apa paket untuk karyawan ya eh lebih sekitar lima puluhan eh ini ada sama bis bis apa biskuit royal juga tapi yang lebih besar ada minyak dua kilo ada sirup marjan ada kecap bango ya jadi promosi produk nih ada mie instan ada gula yang satu kilo ada kornet dan eh sarden dan yang kemasan paling besar karena tidak ada yang lebih besar dari sini ada kopi juga ada susu dan disini juga ada eh kurma ya kurma tunisia untuk karyawan nah ini nanti terakhir kita packaging untuk dibagikan pada hari hari terakhir kita masuk kerja setelah eh kita buka bersama nanti di hari Jumat Insya Allah ehm jadi ya ini juga terima kasih buka dari dukungan dari semua konsumen sinarjaya yang sudah menggunakan eh produk kami sehingga kami bisa eh dari keuntungan atau dari profit yang dihasilkan oleh apa dari eh usaha kami ada sebagian kecil mungkin masih sebagian kecil eh kami bisa sisihkan untuk yang lebih membutuhkan ya dan mudah-mudahan di ramadhan mendatang atau di waktu-waktu berikutnya eh kami diberikan masih diberikan kesempatan dan diberikan rezeki lagi untuk masih masih bisa berbagi eh apa lebih banyak lagi ya itu harapan kami dan insya Allah amin ya jadi sekian eh terima kasih mungkin ini live yang berbeda seperti dari biasanya eh jadi eh eh terima kasih untuk atensinya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di ramadhan berikutnya ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke demikian live di service sinarjaya live yang berbeda ya jadi ini adalah bingkisan atau paket untuk dibagikan untuk kaum atau pakir miskin ya kaum dua apa sebagian kita bagikan dan ini adalah berkat atau yang tadi seperti Ibu Hasan bilang menyisihkan sebagian rizkinya untuk memberikan bingkisan ya untuk pakir miskin terima kasih sekali lagi kita akan bungkus dulu paketnya satu paket satu paket ya di dalam bungkus ini untuk kita kirimkan mulai per besok ya kita kirimkannya terima kasih sekali lagi atas atensinya doa dari kami semoga kita semua dalam keadaan sehat sukses dan dilancarkan selalu rizkinya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih